ini dia kita ambil sekarang sudah rata seperti ini nanti kalau disemai lagi ditanam lagi insya Allah ini tidak mengganggu setelah lancurnya kita ambilin sudah rata seperti ini ini sekarang tinggal memanennya itu sudah ada yang lagi manen itu saudara saya Bismillahirrohmanirrohim kita panen selamat menikmati Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan Muhammad Amin Channel untuk hari ini kita akan manen padi in pari 42 jumbo ini dia sudah saatnya dipanen tapi sebelum kita panen kita rencananya ini nantinya mau buat bibit lagi jadi untuk lebih baiknya kalau mau buat bibit padi nanti ini tanaman padi ini harus bagaimana ya kita ambilin dulu yang tidak rata seperti yang lancur-lancur itu biar nantinya bibitnya bagus kembali seperti ini oke tapi sebelum kita lanjutkan untuk cara bikin bibit padi yang bagus buat yang sudah dukung kami kami ucapkan terima kasih dan buat yang baru gabung jangan lupa ya dukung kami dengan cara like share, komen, dan subscribe nyalakan juga tombol loncengnya biar tahu video-video terbaru dari kami Muhammad Amin Channel oke mari kita ikuti cara bikin bibit padi supaya nanti hasilnya bibitnya rata kembali seperti ini oke inilah tanaman padi Inpari 42 Jumbo siap dipanen oke mari kita panen tapi nantinya untuk kita tanam kembali untuk dijadikan bibit jadi untuk lebih baiknya biar nantinya bibitnya bagus sebelum kita panen kita ambilin dulu untuk pohon padi yang gak rata itu kan setiap kita tanam padi pasti ada yang seperti ini nih nih model seperti ini ini kalau dibiari nantinya jadi jelek jadi gak rata kembali bibit berikutnya jadi kita harus ambilin yang lebih tinggi atau yang tidak rata nih yang seperti ini nih ini pasti setiap tanaman padi ada salah satu benih yang mengganggu ini ini kalau dibiarin nanti panennya nyampur jadi hasilnya bibitnya kurang bagus jadi gak rata oke mari kita ambilin tanaman padi yang biar yang mengganggu yang gak rata biar besok bibit padinya menjadi rata ini nanti kalau tercampur untuk bibitnya jelek jadi gak rata kita ambil kita cari lagi seperti ini ini kan tanaman padi rata bagus ini ada satu rumpun seperti ini ini tercampur pada saat tanam kemarin ini bibit lain bukan impari 42 jumur kita ambil aja ini ada lagi kita ambilin satu persatu setiap yang melancur yang tidak sama dengan impari 42 jumur kalau kita ambilin yang lancur ibaratnya yang gak rata nanti kan kalau ini ditanam lagi jadi rata kembali ini seperti ini 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 rata ini ada yang tumbuhnya seperti ini seperti ini nanti kalau disemel lagi disanam lagi insya Allah ini tidak mengganggu ini sudah kita ambilin yang tadi mengganggu yang tidak rata sekarang ini kan sudah rata ini ini besok kalau ditanam lagi insya Allah bagus lagi seperti ini setelah lancurnya kita ambilin sudah rata seperti ini ini sekarang tinggal memanennya itu sudah ada yang lagi manen itu saudara saya itu sudah dipanen oke kita ikut manen bismillahirrahmanirrahim kita panen selamat menikmati ini padi pin pari 42 jumbo alhamdulillahirrahim alhamdulillahirrahim itulah cara kami bikin bibit padi supaya bagus supaya bisa rata kembali seperti ini semoga cara kami bisa bermanfaat untuk teman-teman semua oke terima kasih yang sudah menyaksikan video kami dan terima kasih juga buat yang baru gabung jangan lupa ya dukung kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe nyalakan tombol loncengnya biar tahu video-video terbaru dari kami Muhammad Amin Channel oke akhir kata Muhammad Amin Channel ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih